Puasa hukum Lanyala Mataliti anggap keputusan Kejati Jawa Timur yang memasukkan kliennya dalam daftar pencarian orang sangat berlebihan. Tiga kali tak penuhi panggilan pemeriksaan, Ketua Umum PSSI itu disebut telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah memasukkan Lanyala Mataliti dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia tersangkut kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur sebesar 5,3 miliar rupiah. Namun tim kuasa hukum Ketua Umum PSSI tersebut menganggap tindakan Kejati Jatim tersebut berlebihan. Menurut mereka, ketidakhadiran kliennya selama proses pemanggilan pemeriksaan telah disampaikan melalui surat permohonan penundaan pemeriksaan. Hal ini juga menepis tudingan Lanyala Mangkiar dari pemeriksaan. Selain itu, dalam suatu pemanggilan pemeriksaan, Kejati tidak mencantumkan pasal yang disangkakan pada Lanyala. Di Indonesia ini telah sering terjadi pra-peradilan. Penyidik bersedia berhenti. Kenapa saudara dalam tempoh satu minggu mengeluarkan tiga kali? Langsung DPO. Kini tim kuasa hukum fokus mempersiapkan sidang pra-peradilan penetapan status kliennya tersebut yang akan digelar di pengadilan negeri Surabaya, Rabu. Lanyala pun akan hadir pada sidang tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan status DPO terhadap Lanyala Mataliti yang kini diduga berada di Malaysia. Kejati akan meminta bantuan kepolisian dan Interpol untuk menjemput paksa ketua umum PSSI tersebut. Yang menyatakan bahwa tersangka tidak dapat hadir kemarin, atas hal tersebut penyidik melakukan, menelisir beberapa tempat untuk mengetahui keberadaan daripada tersangka. Nah, dari hasil itu, upaya untuk menghadirkan tersangka secara paksa. Lanyala Mataliti tidak penuhi tiga kali panggilan penyidik kejati-jatim. Ia ditetapkan tersangka pada 16 Maret 2016 terkait dana hibah kade 2012 dari Pemprov Jatim untuk pembelian saham IPO Bank Jatim senilai 5,3 miliar rupiah. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.